Nah, di sini. Jadi, ada dua new receive invoice. Saya sudah update tadi adalah untuk envolving-nya. Kemudian yang kedua adalah untuk konten-nya. Anggap saja Universitas Kudus di sini sudah mengaktifkan beberapa artikel untuk DOI-nya. Jadi, kita bisa cek di sini. Nah, ini menu baru ya untuk yang versi yang kedua. Jadi, user nanti bisa mempayment sendiri. Jadi, mengetahui nanti depositnya tinggal berapa, saldunya tinggal berapa, kemudian untuk pembayaran apa saja. Nah, di sini ada pembayarannya. Ini ada invoice number-nya. Jadi, nanti kita juga memberikan nomor dari invoice-nya. Tipenya adalah payment. Kemudian, totalnya adalah sekian. Nah, rinciannya nanti ada bisa dicek di history payment di sini. Nah, ini NWOV sudah terpotong otomatis karena daftarnya itu adalah bulan Februari. Makanya di sini berkurang Rp458.000. Kemudian, ini ada aktifasi untuk current year. Jadi, current year itu kita bisa cek rincian biaya yang kita bayarkan ke cross-reft. Jadi, untuk CY di sini, current year itu 1 dolar. Kurusnya kita mengikuti sewaktu kita membayarkan. Nah, kemudian di sini kita masih unpaid. Unpaid arti, BY ini adalah untuk back year. Jadi, ini hanya 1 saja. Jadi, hanya 6.000 saja. Ini masih unpaid. Unpaid artinya kita belum mengurangi dari balance-nya di sini. Ini masih 1.500.000. Kalau yang versi kemarin, itu langsung mengurangi. Jadi, banyak terjadi. Depositnya masih 1 juta. Ternyata tagihannya itu adalah 2 juta. Jadi, minus. Minus 1 juta. Nah, di dalam aplikasi yang terbaru di sini. Jadi, nanti user bisa mengetahui sendiri tagihannya berapa. Kemudian, dari saldo yang berapa. Ini saldonya 1,5. Nah, kemudian ada tagihan 6.700.000 sama 700.000 sekian. Nah, ini kita bisa cek di sini. Kemudian, kita lakukan pay now. Kalau kita ingin melihat detailnya, kita tinggal klik detail. Nah, ini adalah untuk invoice-nya. Misalkan nanti mau diajukan ke institusi atau ke lembagainya. Ini adalah rinciannya. Kalau di BY, itu adalah 0,15. Kemudian, untuk CY di sini adalah 1 dolar. Tinggal dikalikan saja. Karena 1 dolar adalah 15.000 sekian. Nah, kita dikalikan sekian. Ini masih unpaid. Kalau mau dicetak, di sini juga ada fasilitas cetaknya. Mau di print SPDF juga ada. Selanjutnya adalah kita pay now. Jadi, kita klik pay now. Balance kita 1,5 juta. Kemudian, total tagihannya kita ada di 750.000 sekian. Kemudian, kita masukkan password. Password ini adalah password masuk ke dalam sistem DOI-RJI ini. Nah, kita masukkan. Kemudian, kita confirm. Menunggu beberapa saat lagi. Ini sebetulnya tidak lama ya seperti ini. Tapi, karena ada kendala koneksi sedikit ini jadinya agak lama. Nah, jadi di menu invoice, tadi sudah tidak ada tagihan. Karena kita sudah pay now. Kemudian, balance-nya di sini otomatis berkurang. Dari 1,5 juta, dikurangi dari 750 sekian. Sisa deposit atau saldo kita adalah 740.000. Kita history payment di sini sudah statusnya adalah paid. Artinya sudah terbayarkan. Terima kasih telah menonton!